Halo semuanya Kali ini aku mau berbagi resep Kenalan yuk sama kuenya Nah ini namanya kue tape hijau Terbuat dari tape ketan Untuk toppingnya aku pake kismis Untuk temen-temen yang suka keju Boleh banget ditaburin keju di atasnya Nah disini aku mau tunjukin tekstur dari kue bolunya Sangat lembut sekali temen-temen Dengan aroma yang khas dengan tape Wangi banget Nah sebelum kita lanjut ke video resepnya Bagi yang belum subscribe Tolong bantu subscribe Terima kasih banyak Untuk bahan-bahannya disini aku pake 200 gram tape ketan 70 gram mentega cair 5 sendok makan SKM 1 sendok makan maizena 1,5 sendok teh vanili 1,5 sendok teh SP atau pengembang Ada 100 gram gula pasir 150 gram tepung terigu Dan disini aku pake 3 butir telur Prosesnya yang pertama Campurkan bahan telur vanili dan juga gula Masukkan SP nya juga 1,5 sendok teh Kemudian mixer dengan kecepatan yang tinggi Hingga adonan berwarna putih Dan bertekstur seperti ini temen-temen Disini aku menambahkan tepung maizena Lalu masukkan tape ketan Tambahkan juga susu kental manisnya Ini aku pake 5 sendok makan Tambahkan tepung terigu Sedikit demi sedikit Masukkan juga margarin yang sudah dicairkan Setelah itu adonannya kembali kita mixer Hingga semua bahannya tercampur rata Jika sudah rata Lalu kita masukkan adonan Kedalam loyang yang sudah dibalur Dengan margarin Tambahkan dengan topping sesuai selera Disini aku pake topping kismis Temen-temen boleh menambahkan topping Seperti keju Nah untuk proses ovennya Disesuaikan dengan oven masing-masing ya temen-temen Saya akan dikerja di sini Terima kasih percaya Sampai jumpa di sebuahān Nah kuenya sudah jadi Perfect banget ya warnanya Cantik Aromanya wangi banget Ape banget Keluarkan kuenya dari loyang perlahan ya Tunggu sampai dingin Supaya mudah untuk mengeluarkan kue Teman-teman jangan lupa subscribe Ikuti terus resep-resep selanjutnya Terima kasih banyak Untuk yang sudah menonton Dari awal sampai akhir Tetap setia di Youtube Kamaika ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton